Di balik kecelakaan maut kereta api menabrak mobil odong-odong di keragilan Serang, Banten pada selasa 26 Juli 2022, ada momen menyayat hati, dimana sesaat setelah kejadian, didapati seorang ibu-ibu yang mempeluk anaknya dalam kondisi meninggal dunia. Diketahui ibu dan anak yang berpelukan itu merupakan penumpang mobil odong-odong maut tersebut. Momen itu diketahui warga saat mengevakuasi korban tewas dalam kecelakaan itu yang tergeletak di tengah hingga pinggiran rel. Seorang saksi mata yakni Jumenah mengatakan ada tiga mobil ambulans yang tiba di lokasi untuk mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit. Saksi mata lainnya yakni Hari juga turut menceritakan insiden nahas di depan matanya tersebut. Dijelaskan olehnya kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dia mengetahui saat itu ada dua odong-odong yang melintasi rel dengan penuh penumpang. Dikebarkan odong-odong pertama berhasil melewati rel, sementara kendaraan kedua tidak sempat melintas karena sempat berhenti di tengah perlintasan. Hingga kereta yang melintas menghantam bagian belakang kendaraan tersebut. Sebelum kecelakaan, Hari mengaku sempat berlari dan meneriaki mobil odong-odong itu. Saat mengetahui odong-odong memaksa melintas, Hari langsung lari sambil berteriak dari lapak jualannya untuk memberitahukan kepada supir odong-odong. Namun tak berselang lama, kereta api itu langsung melintas dengan cepat. Saat mobil odong-odong akan ditabrak kereta api lokal dari arah Merak menuju rangkas Betung itu, terdengar suara teriakan dari penumpang yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak. Teriakan itu saat penumpang melihat ada kereta yang akan menghantam odong-odong yang mereka naiki. Atas kejadian itu, kondisi sejumlah penumpang mengalami luka-luka berat dan Hari pun sempat membantu mengangkat korupan bersama dengan warga lainnya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!